Hai ketemu lagi sama Adis Tianggera ini dan sama Kirana lagi makan siang kita hari ini hari Sabtu tapi ini lagi pada nggak enak badan di rumah ya jadi seminggu kemarin tuh Aaron sakit sekarang udah mendingan aku enak badan juga udah mendingan sekarang kita lagi makan siang makan roti aja ya makan siang Belanda ini biasanya paling roti-roti kismis yang lagi Aaron makan namanya keren tebol pakai keju dan batuk mentega tapi kejunya udah habis aku lupa beli tadi kita habis ke supermarket beli biasalah beli kebutuhan sehari-hari untuk seminggu ke depan tapi aku lupa beli keju diprotes sama Aaron tapi jadi kita makannya pakai butter aja tuh hari ini kita mau bikin slime guys ya terus kemarin itu Kirana pergi ke ulang tahun temennya terus pulangnya dapat slime jadi sekarang dia pengen eksperimen bikin sendiri selainnya aku udah lihat di YouTube kids cara bikin slime gimana ternyata ada satu lem khusus yang bisa dipakai untuk bikin slime tadi kita pergi ke action jadi ada toko di Belanda ini kayak semuanya ada deh gitu ya murah-murah untuk anak-anak keterampilan dan art bikin-bikin karya seni kecil gitu kita menemukan lem yang ada di vlog tadi Kirana lihat di YouTube kids itu nih lemnya pakai air terus karena beli glitter juga terus ternyata juga ada paket gini nih slime-paket slime lab ini juga bisa kita pakai nanti buat bikin slime isinya juga sama sih cuman lem dan ada sendor dan ada pengocoknya ada pengocoknya ya kayaknya kita harus makan dulu makannya selesai baru kita mau bikin slime habis itu Kirana mau makan ini ini juga ini kue enak banget ya manis-manis tapi rasa cinnamon aku suka banget cinnamon roll dan ini kayak cinnamon roll tapi kayak pastry aja lebih lebih crispy lebih kres kres gitu kayak kue jadi jatuhnya kita mau makan habis ini tapi harus makan dulu rotinya terus bikin slime terus Kirana harus les berkuda dan sekarang les berkudanya udah naik kelas jadi Kirana naik ke kelas yang lebih tinggi dari yang sebelumnya karena itu sekarang hari ini pertama kali Kirana akan les berkuda tanpa didampingi oleh papa dan diluar hujan hujan banget jadi kayaknya nanti les berkudanya di dalam hujan rintik rintik jemuran di dalam jadinya kalau hujan Oke makan sudah selesai sekarang rapi-rapi terus bikin makan bikin slime bikin slime ya aku lebih dedek aku lebih dedek aku kasih aku kasih ini tempat bekal kontainer terus kenapa kena kena mukanya begitu terus dia protes mama tadi kamu ngasihnya gini kena aku aku anggap lucu dia bilang nggak lucu dia ngambek Tunggu yang mana dulu yang mau bikin yang ini dulu apa yang ini dulu ya tadi di YouTube apa ini harus baca bilang dulu kita akan membuat kita akan membuat alat-alat yang diperlukan gitu alat-alat yang diperlukan itu lem ya terus ini lem dan tongkat 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 es krim dan sendok sendok kecil mangkok kecil atau gelas kecil dan ini baking soda terus kita baca dulu ya ini adalah slime lab kita baca nomor satu add 50 ml of slime glue into a mixing bowl semuanya ke tegang gini masih bisa baca add 30 ml of water ini memang ambil dulu air ya 30 ml airnya 30 ml dimasukkan semua lalu tersiago eehh tuku dulu two of two add drops of colored ink or glitter mana tadi glitternya ini terus two spoons of baking soda 2 sendok ini ya satu lagi ya ya udah terus aduk-aduk pake ini terus sampe slimy ini guys kan udah slimy kan if it's too sticky pake baking soda lagi katanya dikit-dikit ya kamu yang kasih baking soda mau yang aduk-aduk udah taruh dulu jalan kebanyakan ini udah bagus tapi masih terlalu nempel ini udah jadi temen-temen tunggu-tunggu kalau udah gini berarti udah jadi nih kasih liatin jadi deh slimy gitu doang sih bikinnya itu gak ada warnanya nih tuh udah jadi slimy doangnya 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 warnanya emas emas kuning kasih mamanya nih liat doang udah gak lengket kan kuning doang doang ya mau bikin foto buat nenek slime bilang nenek aku udah bikin slime ini nenek aku udah bikin slime coba diangkat kastilnya nek dibikin gitu dipanjangin tuh ini bikin enggak enggak sendiri tuh nek bikin sendiri ini alat-alatnya bikin slime ini lemnya masih ada itu nanti ya kita bikin lagi oke kalau mau nah jadi kalau hari hujan gini temen-temen kita biasanya gini aja ya bikin-bikin sesuatu itu supaya kirana anteng ada kegiatan sambil bereksperimen kayak gini sekarang dia tau kalau lem ditambah baking soda itu bisa tambah air sedikit bisa jadi slime ya iya bagus udah ini bisa nanti kalau kita mau bikin bikin lagi mau kasih papa gak hasil slime bikinan kirana ini lagi banyak slime tuh ada dua jadi ya slimenya sekarang satu merah dan satu emas enggak emas yang kirana bikin sendiri ya aku supaya ini ini lagi mager guys mager kita semua aku doang sama Aaron siang mager kirana mah lagi main tuh main slime yang tadi baru dia bikin you know what mager is sam? males gerak kirana tau gak mager itu apa? males gerak kita bikin quiz aja ya iya betul mama sama mama pikir pertanyaan nanti kirana kalau tau jawabannya dapet poin kalau papa tau jawabannya dapet poin yang salah harus kasih mama uang traktir traktir oke gak? oke oke apa kepanjangan dari PW aduh udah PW nih posisi W awas buka tangannya awas posisi W bener gak? iya siapa yang bisa ngomong serigala serigala iya kita dapet poin papa papa gak dapet poin satu sama sekarang ya siapa yang bisa bilang geleh geleh oke hadiah siapa yang bisa bilang kelelawar oke barengan siapa yang bisa bilang pisang goreng pisang goreng pisang goreng iya hahaha pisang irosil apa batuk pisang goreng salah bahasa indonesia siapa yang bisa bilang beli baso dua tusuk beli baso dua tusuk iya hahaha kirana telat siapa yang bisa bilang ular melingkar di atas pagar kalau gak bisa ular melingkar di atas pagar iya jadi yang menang siapa ya kirana atau papa iya papa dia 8 kirana uuuu hadiahnya M&M's ya minum teh jahe pakai susu enak aku habis beberes beresin tempat main kirana tadaaa bersih ya lihat guys ini masih asik main slime dicampur dicampur kenapa dicampur tuh sebenernya tuh lemari ini isinya mainan dia semua dicampur 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 berarti gak sengaja kalau dicampur sengaja tuh jadi kalau kalau dia suka main tuh suka di terlalu disini tapi kadang-kadang aku biarin aja sampe kayak akhir minggu kayak sekarang baru dibersihin dirapihin sebenernya padahal udah disortir banyak banget mainan kirana tetep aja masih banyak ya sebenernya gak begitu banyak ya cuman dia tuh kalau lagi main misalnya lagi main kastil lagi seneng lego kan dia yang bangun-bangun gitu dia maunya itu begitu bentuknya sampai berhari-hari ya kan kalau misalnya aku rapi dia suka ngambek ini mana ini mana daripada aku berisik kan ya tanya-tanya mana hal-hal kecil yang dia udah atur di sekeliling istananya itu aku biarin aja sampai tadi aku tanya mau merapiin ya iya baru aku rapiin aku tuh dulu risih banget sama yang berantakan-berantakan dikit gitu ya tapi semenjak punya anak kayaknya udah lah yang penting anaknya seneng kita pun jadi seneng kalau anak seneng jadi gak rewel sama mainan dia sendiri asik sendiri meskipun berantakan tapi gak apa-apa ya kan berantakannya mainan anak-anak kirana itu apa sih boleh bikin di sekolah coba lihat dari dari apa dibuat dari sandok masak ya sutil dibilangnya itu buat masak buat ini kalau bahasa sundanya sodet itu ceritanya mahkota bukan yang merah iya wow terus dia bawa ini bawa tongkat ajaib iya ini itu putri ceritanya iya siapa nama putrinya kirana namanya kirana oh cantik banget kayak kirana iya ini anak belanda anak bogor tuh seneng kalau hujan dia mau main hujan jangan lupa tasnya dibuka dulu nak ini hujan kita mau naik kuda sekarang les berkuda les berkuda sing kata kirana jalan dulu jalan ya aku belum pake seatbelt bener kan gak boleh ya bantuin gak mobil apa tadi tuh ini kemarin kirana bikin di rumahnya mirta betulan tahun mirta ya gambarnya maksudnya ya bagus gak gambar sendiri iya nama judas sendiri iya beli sendiri namanya tuh kirana itu lu oh sorry hujan yuk kita berangkat ini karena hujan jadi kayaknya nanti naik kudanya bakal di dalam ruangan ya di stable nya di install nya di dalam terus ada lapangan-lapangan untuk latihan juga di dalamnya biasanya kan di luar ya tapi juga emang udah masuk ke musim-musim dingin sekarang jadi udah agak dingin kalo harus naik kuda di luar tapi sebenernya hari ini gak begitu dingin cuma 15 derajat tapi hujan tuh cuma 15 derajat celsius nih kalo kayak begini ini belanda banget nih hujan awet seharian sama kayak di bogor ya hujan hujan huzan ya yönah pintar, mama pintar, sayang high five hujan sampai rumah lagi temen-temen tadi adalah pertama kalinya Kirana les berkuda tanpa didampingnya oleh orang tua nah sekarang kita lagi nyantai di rumah, Kirana lagi nonton kartun di luar apa sih? emm, asap poster senderela udah nyalain pemanas aku sekarang mau masak teman-teman nah kalau cuacanya mendung, hujan gini ya dingin, aku seneng banget makan makanan yang kuah-kuah gitu ya, sup, soto jadi sekarang kita mau bikin, atau aku mau bikin soto ayam, oke yuk kita masak soto ayam sementara mereka biar nih nonton TV oke teman-teman, ini bahan-bahannya sekarang karena aku lagi ngenok badan dan males masak jadi yang gampang aja ya, pake bumbu soto ayam indofood tapi aku tambahin lagi serai, ini aku pake ayam ayam biasa yang paha ya, dan ini nanti aku akan rebus, sampe keluar berkaldunya, terus udah, tinggal kasih bumbu indofood terus aku tambahin balun bawang seledri oh iya, seledrinya udah di kukas, bentar nah ini seledri ya, balun bawang, seledri terus ada, ntar bawang gorengnya udah jadi aku pake tauge sayurannya, sama spiskol kol putih ada bihun tapi ini kayaknya bihunnya mirip-mirip soun terus pake serai biar wangi makin enak nanti untuk garnishnya kalo kamu mau aku suka banget jaruk nipis nah, temen-temen biasanya aku masak di luar ya di belakang dapur kotor tapi karena ini masaknya gampang dan cuman sup atau soto ya jadi gak kotor banget jadi aku masak di dalem dan juga sekarang udah agak dingin jadi aku kalo misalnya masak di luar itu kan karena ada pintu gak kerasa gitu panasnya disini enak-anget jadi aku masak kesini aja atau juga masak soto ini gak banyak ciprat-ciprat karena bukan goreng-gorengan dan gak akan bau rumahnya nah ini ayamnya aku akan masukin dan kalo disini beli ayam di supermarket udah pasti udah bersih ya udah dicuci jadi gak usah cuci lagi tapi kalo kamu mau cuci lagi boleh ini aku langsung ngerebus besar kita tunggu sampe mendidih nanti aku masukin bumbunya biasanya suka aku tumis dulu tapi lagi males ya langsung aja kita culup-culupin nah jadi kalo aku metode bikin sotonya aku rebus dulu si ayam sampe jadi kaldu jadi supnya ya jadi si kuah sotonya ini dikasih bumbu kadang-kadang aku tumis tapi kalo lagi males sekarang aku masukin culup-culup aja biar gampang terus nanti bihunnya tauge dan kolnya akan aku rebus separately ya di tempat yang berbeda nah jadi ada yang ayamnya itu direbus dulu dibumbuin terus diangkat di suir-suir nah kalo aku aku mau masak sekalian aja jadi aku bikin soupnya bikin kuahnya dengan ayam kalo ayamnya udah empuk udah mateng aku akan angkat ayamnya di yang udah dibumbuin itu terus aku suir-suir jadi lebih enak gitu lebih udah jadi sebenernya ayamnya jadi gak usah dibumbuin lagi dan sekalian masak aja pokoknya gampang yang simple-simple aja dan ini adalah cukup sehat ya makanannya karena diurannya banyak jadi sehat dan gampang dan enak dinikmati di cuaca yang udah mulai dingin seperti ini kita cek ya ini udah mendidih rebusan ayamnya ini mah yang gampang aja guys udah kumusin bulunya supaya wangi ya sekarang mau aku masak di sampingnya telur untuk telur ini telurnya dari ayam sendiri ya ayam opa omanya kirana 3 cukup karena kita bertiga telurnya masih dimasak nah ini temen-temen lihat ya udah keluar kaldunya tuh udah gurih banget rasanya jadi udah matang ini sekarang mau aku sursuir ayamnya ini karena untuk dimakan sendiri jadi gak usah kecil-kecil banget ya yang penting dia keluar dari tulangnya supaya gampang makannya sebenarnya pada intinya cuman memisahkan daging dari tulangnya itu aja sih dan banyak orang yang gak suka kulit kalau disini kita suka banget kulit semuanya suka kirana aku kirana suka makan kulit ayam jadi kita masukin kulit ayamnya ke sini tulurnya jadinya lembut banget udah tinggal keluar sendiri dari tulangnya nah tulangnya akan aku kembalikan ke kuah soto dan karena ayamnya ini paha yang aku pilih ya bukan dada jadi lembut banget nah tadi tulang-tulangnya aku masukin lagi ke sini supaya makin gurih aja di kuah soto ini jadi temen-temen ini ayam suwirnya atau ayamnya sudah aku lepaskan dari tulangnya terus tadi tinggal tambahin bawang suwirnya lagi sama bawang goreng sayurannya nih korting murah nih kalau kita belinya udah mau udah harus dipakai hari ini juga kita mau dikorting 50% jadi lumayan banget temen-temen bisa langsung aku masak sekarang gak usah dipotong-potong lagi si kol putihnya terus tinggal aku ngerebus juga soun atau bihunnya nah ini togenya udah aku bersihin ya udah aku siangin aku buangin pantatnya jadi aku rendam di air supaya lebih segar nanti tinggal disiram air panas udah deh tinggal disajikan dan kita bisa makan sekarang aku tinggal nunggu telurnya harus aku dinginin dulu ya udah beres kan gampang ya temen-temen tinggal celup-celup rebus-rebus selesai gak usah pusing gak usah bau gak usah bikin bumbu repot-repot karena udah ada bumbunya tadi instant terus tinggal tambahin daun-daun yang baunya segar kayak serah-serah gitu ya nah aku ini tim yang kalau misalnya lagi masak aku harus langsung dibersihin jadi dapurku gak kotor dan gak ada panci-panci yang numpuk ya tuh udah aku cuci kalau piring-piring masuk ke dishwasher kalau panci-panci aku cuci pake tangan terus ini udah aku siapin telurnya udah direndam di air dingin supaya gampang dikupasnya nah ini udah aku siapin juga garnishes-nya atau tambahan-tambahannya ya ada daun bawang seledri jeruk nipis tomat oke sudah siap bihun kol tauge ayam garnishes semuanya udah dan telur tinggal dikupas oke udah siap sekarang kita mau makan yang punya kirana udah tuh udah aku ambil duluan soalnya dia gak mau panas-panas kan ini lagi ngupas telur kirana nih ya tadi udah aku siapin bihunnya gak tau ini bihunnya kayak soun kol seger ya kol oke hmm amin banyak kalau mau nambah lagi tinggal ambil lagi gampang ya yaudah kalau gak bisa udah jangan lupa saya udah saya gak apa-apa aku pakai tomat daun bawang wuuu dan kalau mau bisa tambahin jeruk nipis biar seger ya ini kita bawa ke meja kasih bawang goreng wuuu seger ini kayak soto ayam kita makan dulu masih ngupas telur makan telur dulu ya boleh aku mau kasih cabai iris-iris cabai ini cabai dari kebun sendiri ya cabai dari kebun sendiri hmm makin seger pakai cabai panas aduk-aduk emma you're capion milk match ya biar segar mau jeruk hmm enak lah tangannya gimana jempol enak sayang udah dua kali nih dia nambah aku udah habis makannya kirana belum habis ini kirana harus mandi itu udah capek dia tadi udah naik kuda latihan kudanya udah semangat banget ya tadi pinter ya capek sekarang karena sekarang dia sendiri lebih intens latihannya dan besok kita mau kemana kita tahu gak kita besok mau pergi ke empat hiburan ya taman hiburan anak-anak namanya apa Sproky's Boss jadi ini kita udah beli tiketnya udah lama banget untuk pergi besok kayak dunia fantasi gitu ya dunia dongeng lah dan nanti disana kita janjian sama temen kita yang dari Belgia jadi ceritanya ini udah dibooking lama banget hari besok kita mau ke sana terus kemarin kita sakit gitu ya sekarang juga masih belum 100% banget nih aku masih agak enak badan tapi karena udah beli tiket dan udah janjian juga yaudah kita berangkat aja besok dan karenanya juga arena mainan bukan kayak yang besar-besar gitu ya cuma untuk anak-anak seumuran Kirana jadi mungkin nanti juga kita gak harus capek apa gimana kita pergi pagi disini kesana sekitar dua jam satu setengah jam ya satu setengah jam kita berangkat pagi dan nanti pulangnya aku sih maunya pulang sebelum jam 6 jadi karenanya bisa tidur tetap on time jam 7 tapi kita lihat nanti ya lihat trafficnya lihat juga apa kita ntar disana seneng betah pengen lama gitu ya lihat nanti yang pasti malam ini kita harus istirahat hari ini beneran istirahat nih kita semua bertiga kalau aku kemarin Jumat udah istirahat banget total gak ngapa-ngapain jadi sekarang udah seger tapi masih harus tetap ya gak divorcer dulu gitu dan habis ini kerana mandi aku paling nonton TV aja sama Ernst terus nonton film habis itu kerana bobo dan besok kita ke taman bermain anak-anak oke teman-teman jadi sampai sini dulu ya vlog kali ini vlog santai gak enak badan semoga kamu suka sampai ketemu di vlog berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati